assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat risakti berpaham di risakti berpaham ini registro untuk redskin hindukan dewasa nah hidupan dewasa ini bagian pemula yang mau memulai di risakti bisa nanti didapatkan di risakti depan nanti teman-teman bisa yang mau beli di sekitaran Tokotabek nanti akan saya seriakan linknya di deskripsi baik itu di shopee atau di tokopedia di resistkin ini sebetulnya belum banyak yang tahu ya kalau burung ini sebenarnya eksotis karena burung ini memiliki warna yang bagus dan suaranya pun bagus ya untuk didengarkan untuk misalkan mau biara cantanya yang saja juga bagus untuk didengarkan untuk harian kalau bagian berminat untuk pernah pun kita menyediakan ya pasangan hindukan produksi untuk yang berminat nanti akan saya siapkan linknya di deskripsi ini kebetulan lagi saya jual agak miring ya memang saya lagi kebanyakan stok jadi mungkin bukan berasa memang saya lagi buatkan untuk mengurangi kapasitas di tempat kami nah hidupan yang plastik seperti ini yang saya jual sekarang agak miring teman-teman yang nanti berminat bisa didapatkan dapatkan dengan harga 2 juta saja ini untuk yang warnanya seperti ini ini warna klasik jantanya klasik betinanya juga klasik ini kalau dipisah jantanya gacor banget karena kita satukan dengan betina jadi memang kurang di kurang gacor untuk biasanya kalau jantan sama betina disatukan itu kurang gacor ya boleh disendirikan jantan biasanya gacor udah siapkan sarangnya nanti bagian di daerah Jalaputabek nanti juga bisa sekalian sama kandangnya juga biasanya saya jual juga sama kandangnya jadi satu set bagian yang berniat nanti bisa dapatkan di topi atau di tokopedia dan bisa juga nanti teman-teman bisa WA nanti saya sertakan nomor WA di deskripsi dari video saya agar setiakan nomor WA saya nah lokasi saya ada di Jakarta Selatan tepatnya di jalan C4 RT 12-1 nomor 101 nah bayaran baru Jakarta Selatan ketika mau lihat langsung juga dipersilahkan ini bisa langsung mantau bulunya sekaligus biar tidak ada penuhnya biar tidak ada salah pilih atau nanti jadi kecewa di kemudian hari ini nah indukan indukan ini sebenarnya sudah aktif semuanya tinggal direkundasikan untuk bayi agar burung itu sehat lagi ya nah ini masa-masa musim hujan ini jadi kurang timur ini nanti kalau punya biar lebih bagus ya nanti usahkan ditambahin penjemburannya ini jantanya dilut usinanya klasik kondisi sudah sudah produksi juga temen-temen yang mau meneruskan karena klasik skin ini bisa didapatkan ini sudah usianya sudah 1 tahunan jantannya juga kalau divisor sudah gacor banget sudah layak untuk jadi jantan yang bangku cuma kalau apa namanya biasa kalau jantan yang disatukan sama putina seperti ini itu kurang kurang gacor ya tapi sebenarnya kalau saya perhatikan itu kalau sehari-hari itu walaupun disatukan jantan yang tinggal dikandang jantan itu nanti teman-teman bisa dapatkan ini pasang harganya 2 juta 500 jantan jantannya jantannya dilut pertinanya klasik ya ini juga sudah mapan semua usianya sudah 1 tahunan ini dan ini sudah sinjukan sudah produksi ini sebenarnya pertinanya kalau disiapkan sarang untuk telur kalau juga sudah bisa diganding lagi karena saya sudah rekondisiin nanti buat teman-teman yang berminat bisa kumpul saya di WA atau nanti yang pengen transaksi jauh kovet atau shopee nanti saya setiakan bank di shopee atau kovet jadi nanti misalkan ada emailnya nanti saya bisa buatkan link untuk kovet atau shopee bisa juga bukan lapang nanti teman-teman bisa request ke saya di mana market base akan kita bikinkan sesuai dengan permintaan di pemenang resit ini sebenarnya burung resit ini di antara asalnya yaitu yang sudah diambang terpunahan ya cuman karena teman-teman di Indonesia terutama saya yakin Indonesia itu orangnya pinggir-pinggir dan burung apapun bisa diternak oleh orang Indonesia dan saya sangat tahu itu untuk peternak peternak kreasi skin itu mereka bisa memutasikan warna-warna yang eksosik yang kadang-kadang oleh orang luar negeri pun diantungi jempol untuk peternak-peternak kreasi skin terutama di Indonesia dari beberapa yang saya pangkul sebenarnya banyak sekali varian-varian warna yang muncul atau yang keluar yang diciptakan oleh peternak-peternak Indonesia tapi di Indonesia sendiri saya salut untuk peternak-peternak kreasi skin jadi mereka sudah mulai banyak sekali varian warna dari resist skin yang awalnya hanya merah hitam saja tapi di Indonesia sudah bertembang sangat banyak varian warna yang diciptakan oleh para peternak Indonesia nah burung resist skin ini sebenarnya sangat-sangat bagus untuk pilih piara karena memang tidak kalah bagusnya dengan burung yang lainnya ya terutama untuk peternak singa nah keunggulannya lain yaitu memiliki varian warna yang bagus yang menurut saya saatnya sekarang itu untuk para peternak pemula atau memang yang mau memulai pertama-tama lagi peternak itu saya ajarkan untuk biara resist skin ini karena burung ini sangat gampang dipiara dan tidak mudah sakit dan makanan pun tidak terlalu ribet karena semuanya berupa biji-biji ya bisa juga nanti tambahkan ekstrapodi seperti telur atau ekstrapodi yang lain yang memang dikenari oleh burung resist skin ini nampakan utamanya resist skin ini adalah digersit itu hampir 70% yang lain yang lainnya campuran di sawi, narisi, sama jubawut untuk kestrapodi teman-teman bisa menambahkan nanti ada sawi hijau karena sawi hijau sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan atau mencerahkan warna yang ada di resist skin ini nah semuanya di antara teman-teman mungkin lupa untuk ngasih sawi hijau ya karena sebenarnya sayuran itu untuk sawi hijau untuk resist skin itu sangat bagus karena dia bisa memunculkan warna merah yang ada di resist skin ini nah kekurangan vitamin sayuran hijau itu bisa berakibat warna dari resist skin ini tidak semerah yang ada ya biasanya yang harusnya merah pekat tapi karena kurangan sayuran bisa menyebabkan burung warna merahnya tidak keluar dengan full nah itu mungkin salah satunya disebabkan oleh adanya kekurangan vitakarotin yang tercantung di sayuran hijau nah bagi teman-teman nanti yang mau memulai dengan ready resist skin usahakan sayuran hijau terutama sawi hijau itu harus selalu ready di kandang penangkaran atau kandang harian resist skin yang ada pelihara jadi jangan lupa sediakan selalu sayuran hijau untuk membuat si resist skin ini warnanya lebih jering atau warnanya juga lebih keluar warna merahnya terutama buat si jantan ya karena jantan sendiri memiliki dominan warna merah kalau ini kalau betinanya sendiri warna merahnya enggak terlalu apa namanya enggak terlalu banyak karena kebanyakan warnanya malah di seru orang di sekitar raja ya memang kalau sebenarnya burung resist skin itu bisa nanti menjadikan satu-satu pilihan buat dipelihara karena resist skin ini menjadikan warna yang bagus dan suara yang bagus juga buat nanti teman-teman yang ada keinginan untuk memelihara resist skin saya sangat rekomendasikan buat teman-teman memelihara resist skin karena burung ini lebih saya lebih suka itu itu dia enggak gampang enggak gampang kena penyapit dan untuk masalah makanan pun tidak rewel karena makannya hanya berupa bijian yang gampang mungkin dicari di kios-kios burung atau tokonen yang menjual pakan resist skin tidak seperti burung-burung yang lain yang memakan serangga burung ini jadi lebih efektif jika kita males beli kroto atau jangkrik burung-burung seperti ini kita tidak perlu lagi membelikan jangkrik atau kroto karena yang mereka dengan makan biji-bijian atau sayuran saja sudah cukup jadi sebenarnya kans untuk untuk maju atau untuk lebih dikenal luas di kalangan ecomaniac sendiri resist skin itu sebenarnya buat saya adalah pilihan yang bagus apalagi sekarang lagi mumpung harganya lagi pada turun ya berubah harga mungkin karena komunitas di resist skin sendiri belum sehebat kayak kenari atau yang lain jadi ada baiknya kita mau kita mulai lagi kita kembangan lagi di resist skin di Indonesia karena burung ini sangat prospek sangat prospek depannya karena memang harganya pun masih cukup lumayan menarik jadi para pemula yang mau mau memulai di bagging resist skin jadi teman-teman bisa didapatkan di toko online kami di pesan di pesan nanti akan saya mengertakan linknya di deskripsi atau nanti bisa WA teman-teman jika nya berapa nanti di toko online kami akan kita bikinkan linknya yang mau itu silahkan di WA atau jika saya terlebih dahulu oke teman-teman buat para pemula pilihan yang menurut saya menarik adalah resist skin karena burung ini sangat mudah dipelihara dan tidak repotkan karena maka mentawanya adalah biji-bijian kita